. Desa Cibodas menggelar vaksinasi yang kelima kalinya, bertempat di Ayasan Pendidikan Islam Darussalam di Kampung Sirnarasa Desa Cibodas Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 25 November tahun 2021. Giat vaksinasi tersebut, dihadiri langsung oleh Kepala Desa Cibodas beserta Perangkat Desa, Kapolsek Palabuhan Ratu beserta Babin Kantip Mas Desa Cibodas, dan juga Ketua Yayasan beserta jajarannya. Kepala Desa Cibodas Junajajajah mengatakan, bahwa vaksinasi kali ini difokuskan di satu titik dengan dosis seribu vaksin, dikarenakan masih ada sekitar 300 murid yang belum melakukan vaksinasi. Vaksinasi itu sampai seribu vaksin, karena ini Yayasan Darussalam Senarasa, ini 300 untuk murid, belum lagi orang tua wali muridnya. Sehingga hari ini kita dibiarkan, dipokuskan di satu titik, yaitu Yayasan Darussalam Senarasa. Nah, ini sudah berulang kali sih, tapi kita targetnya sampai ke 70 persen. Mudah-mudahan dengan gebiar vaksinasi ini di dunia, di sekolah pendidikan ini, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada sekolah-sekolah yang lain, terutama yang berada di jasa kami. Karena ini satu titik, nanti titik yang lain lagi di sekolahan yang lain lagi. Harapannya sehat semua, bisa vaksin bebas-vaksin, bebas ke-119. Harapannya sehat. Mungkin untuk masyarakat, semoga bisa kerjasama, terutama di pihak di masyarakat vaksin ini, karena kalau tidak sadarnya masyarakat, ini tidak akan mungkin bisa tercapai vaksinasi di desaksi buda sampai 100 persen. Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Islam Darussalam Adris Jalaluddin berharap, dengan adanya vaksinasi ini, para siswa bisa lebih leluasa untuk berkegiatan di luar dan tidak terserang COVID-19. Ini kalau yang kebiar, yang ini baru sekarang, biasanya baru dua kali, dua kali yang sudah level sekolah, terus kadang-kadang di posi andu juga sudah berarti keempat, yang sekarang yang kelima kali. Nah ya antara 200 lah, kayaknya 200, minimal 50 persen, 50 persen dari anak-anak yang di sini, mungkin nanti bertahap berikutnya lagi. Setelah di vaksin, jadi anak-anak kita lebih pede lagi untuk mengajar, karena di masa pandemi ini kan kita mengadakan banyak hubungan dengan luar, ya kalau sudah dipaksin memang ada percayaan diri, jadi anak-anak mudah-mudahan tidak terserang COVID-19. Terima kasih telah menonton!